Setelah sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana kehidupan culan yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling diinginkan di dunia manusia super, di mana semua misteri yang disimpan oleh kakeknya sedikit-sedikit mulai terbuka. Akibatnya kehidupan manusia super lain juga mulai terpengaruh dengan bangkitnya kekuatan culan, dimulai dengan adanya kelompok yang ingin melindunginya, sampai kelompok kriminal manusia super yang ingin menguasai kekuatan warisan kakeknya yang ternyata adalah salah satu dari delapan kekuatan dewa yang selama ini disembunyikan. Kembali beralih ke culan yang sedang luntang-luntung setelah sebelumnya memutuskan untuk pergi meninggalkan bau-bau dan organisasi NDT, di mana hal itu membuat beberapa kelompok manusia super lain langsung gercep memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekatinya. Salah satu kelompok itu adalah Serikat Dunia, kelompok manusia super kaya raya Sultan Bitcoin yang sebelumnya mengirim bocil pengendali boneka untuk menjemputnya. Namun kali ini sang pemimpin mengirimkan anaknya langsung yang bernama Daisy untuk menjemput culan. Singkat cerita, culan lalu diajak menemui ketua Serikat Dunia yang juga pewaris salah satu dari delapan teknik dewa yaitu teknik pengendali jiwa yang diturunkan secara turun-temurun oleh keluarganya. Berbeda dengan kelompok Liberti, ketua Serikat Dunia tidak berniat untuk mencuri kekuatan culan namun ingin agar dirinya bergabung dengan kelompok mereka dengan cara menjodohkannya dengan Daisy. Sementara itu, Bao Bao yang selama ini tidak pernah menunjukkan emosi apapun, kini terlihat depresi setelah ditinggal pergi oleh culan yang mana juga membuat kedua penanggung jawab NDT jadi sedikit bingung. Mereka pun tambah dibuat heran ketika seorang Bao Bao yang tidak pernah peduli dan tunduk kepada siapapun tiba-tiba bangkit dan berkata kalau dia ingin mencari culan untuk meminta maaf padanya. Mendengar hal itu, mereka berdua dan juga dibantu oleh Rhea yang memutuskan untuk bergabung dengan NDT kemudian bekerja sama mendandani Bao Bao sebelum dirinya pergi agar terlihat seperti cewek pada umumnya. Akhirnya Bao Bao berangkat seorang diri tanpa membawa senjatanya untuk mendatangi markas kelompok serikat dunia dan menemui culan. Namun, sebagai tamu tak diundang, dirinya pun dipaksa keluar sehingga mau nggak mau dia harus menggunakan cara kekerasan agar bisa menerobos masuk. Lihatlah, kata-kata. Lihatlah keluar. Sampai akhirnya, dia harus berhadapan dengan seseorang bernama Master Jia, orang yang baru saja direkrut oleh ketua Feng untuk bergabung dengan serikat dunia. Dimana diperlihatkan kekuatan orang tersebut adalah pukulan arus yang dapat mempengaruhi benda cair termasuk cairan di dalam tubuh. Lalu, ketika jurus tersebut tidak berhasil, dia masih mempunyai teknik pengendali benda. Berbeda dengan teknik telekinesis milik Sansu yang bisa mengendalikan semua benda dengan gerakan sederhana maju mundur kiri kanan, teknik ini hanya bisa mengendalikan benda tertentu yang telah dipilih untuk menjadi senjata dan dilatih selama bertahun-tahun. Dimana hal itu kemudian membuatnya bisa secara leluasa mengendalikan benda tersebut dengan gerakan yang lebih lincah daripada teknik telekinesis. Awalnya, Bao Bao sedikit kesulitan menghadapi orang tersebut karena tidak terbiasa dengan sepatu yang dipakainya. Namun, setelah dia melepaskan sepatu beban tersebut, bahkan seorang master yang telah melatih tekniknya selama bertahun-tahun pun bukan masalah baginya. Di sisi lain, Chulan yang berada di lantai atas jadi sadar kalau siapapun yang mendekatinya sekarang, mereka hanya ingin memanfaatkannya untuk memperkuat kelompoknya baik itu Liberti, Serikat Dunia, bahkan NDT sekalipun. Tidak hanya itu, Chulan juga melihat kalau Daishi tidak benar-benar ingin mendekatinya karena hanya dipaksa oleh ayahnya. Dan apa yang dipikirkan oleh Chulan ternyata benar karena diceritakan hanya Daishi lah anggota keluarga Feng yang tidak menguasai teknik pengendali jiwa. Untuk itu, sang ayah kemudian memintanya mendekati Chulan agar Daishi bisa meningkatkan derajatnya di antara para anggota keluarga yang lain. Namun, ternyata perkataan tersebut justru membuat Daishi tersinggung dan membuatnya tidak bisa lagi menahan emosinya kepada Chulan sehingga tanpa pikir panjang dia langsung menghajarnya saat itu juga. Diperlihatkan, disini walaupun Daishi tidak menguasai teknik dewa namun dia tetap memiliki kekuatan super lain yaitu teleportasi yang mana membuat dirinya dapat menyerang siapapun dengan tinjunya tanpa harus mendekati lawan. Namun, Chulan tidak berniat untuk melawannya dan lebih memilih bertahan sambil mencari kesempatan untuk kabur. Dan berhubung mantra cahaya emas milik Chulan tidak bisa ditembus oleh Daishi dia pun kemudian mengajukan kesepakatan yaitu jika Chulan berhasil memprediksi dan menangki serangannya maka Daishi akan membiarkannya pergi dari tempat tersebut. dan sebaliknya jika dia gagal maka Chulan akan dengan sukarela bergabung dengan kelompok serikat dunia yang tentu saja kemudian disetujui oleh Daishi. Ternyata, sebelumnya Chulan telah mengembangkan variasi dari teknik petir yang dia sebut dengan serangga putih yang seketika akan muncul ketika ada serangan yang mengarah kepadanya dimana teknik tersebut sangat efektif untuk meng-counter semua serangan Daishi sehingga dia akhirnya membiarkan Chulan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi, namanya juga jomblo akut sebelum pergi Chulan masih sempat-sempatnya minta kontaknya Daishi dimana alih-alih dikasih nomor WA-nya Chulan malah mendapatkan jalan pintas yang langsung mengantarkannya ke lobby. Chulan pun terjatuh tepat di hadapan Bao Bao dan menimpa Master Chia dimana kemudian disinilah pertama kalinya Bao Bao menyatakan permintaan maafnya kepada Chulan namun karena agak gengsi Chulan sedikit akting jual mahal dengan menghukum Bao Bao untuk berdiri di tempat jika dia ingin dimaafkan olehnya. Setelah menghukum Bao Bao Chulan lalu menghampiri Ketua Serikat untuk pamit dengan baik-baik dimana kemudian beliau mengeluarkan teknik pengendali jiwa sambil mengancam akan menghabisi Chulan jika dia berani keluar dari tempat tersebut. Namun Chulan sama sekali tidak menunjukkan ketakutannya di hadapan salah satu dari delapan kekuatan dewa dan tetap meminta izin dengan hormat padanya dimana ternyata itu hanyalah tes dan keputusan Chulan justru membuat beliau semakin menyukai Chulan dan akhirnya mengizinkannya untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sesaat sebelum mereka pergi meninggalkan tempat tersebut Master Chia ternyata masih belum menyerah dan karena malu di debut pertamanya dia dengan mudah dikalahkan oleh seorang gadis dia berniat untuk menghabisi Bao Bao padahal disini Ketua Serikat sudah melarangnya dengan memintanya untuk mundur dan mengobati luka-lukanya namun dia sama sekali tidak mau mendengarkan perintah tersebut dan berani secara terang-terangan menantang Ketua lalu tanpa pikir panjang dia pun melancarkan serangannya kepada Bao Bao yang saat itu posisinya sedang membelakanginya dan seketika itu juga senjata miliknya langsung menembus perut Bao Bao Ternyata alasan Bao Bao tidak menghindari serangan tersebut adalah karena Chulan telah menghukumnya dengan berdiri di sana sehingga dia tetap diam dan rela terkena serangan demi mendapatkan maaf dari Chulan Ketua Serikat Dunia pun tidak tinggal diam begitu melihat hal itu dimana dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menghukum Master Dia karena merasa malu telah merekrut seorang pengejut beliau juga meminta maaf pada Chulan dan memerintahkan anak laki-lakinya atau adiknya Daishi yang bernama Sin untuk segera menyembuhkan Bao Bao dimana diperlihatkan Sin menggunakan teknik pengendali jiwa untuk mengobati Bao Bao namun kekuatan yang dia pakai sedikit berbeda dengan milik sang ayah jadi teknik pengendali jiwa ini selain bisa menghisap seluruh energi dan kekuatan seseorang ternyata juga bisa dipakai untuk hal sebaliknya yaitu menyalurkan energi dan yang dipakai oleh Sin kali ini adalah energi penyembuhan yang dia ambil dari salah satu legenda sembilan raja penyembuh namun sebelum dia sempat menyelesaikan proses penyembuhannya Sansu dan asisten manajer Nditi tiba di tempat itu dan langsung mengambil alih Bao Bao dimana alih-alih membawanya ke rumah sakit atau mantri apapun yang bisa merawat lukanya mereka justru mampir ke warung Pujazim untuk membeli banyak sekali makanan lalu begitu sampai di rumah mencium aroma guletunjang yang dibawakan oleh Sansu Bao Bao seketika langsung terbangun dan tidak diperlukan BPJS sama sekali karena luka-luka di tubuhnya seketika langsung sembuh tanpa diobati setelah dia memakan makanan tersebut disini Sansu kemudian menjelaskan kalau Bao Bao sebenarnya mempunyai kemampuan regenerasi tubuh yang luar biasa dan itulah alasan mereka segera mengambilnya dari sirikat dunia karena mereka tidak ingin orang-orang disana mengetahui kemampuan tersebut mereka berduapun sampai saat ini tidak tahu pasti dari mana dan apa kekuatan Bao Bao yang sebenarnya dan yang jelas organisasi NDT tidak ingin sampai ada orang luar yang mengetahui tentang informasi tersebut seingkat cerita karena pertandingan Tian Xi hanya tinggal beberapa minggu lagi Chulan dan Bao Bao pun kemudian langsung melanjutkan latihan mereka saat itu juga agar tidak ketinggalan dengan para peserta lainnya yang juga telah memulai persiapan mereka masing-masing beralih ke Gunung Wudang yang memperlihatkan Neo pasca menerima warisan teknik perubahan ruang dari gurunya disini dia mencoba untuk bermeditasi bersama dua tetua lain dan kembali masuk ke dunia dalam untuk bertemu dengan sosok Chulan namun jika sebelumnya sosok Chulan hanya diam kini dia berpesan kepada Neo kalau dia harus menghentikannya entah bagaimanapun caranya akhirnya untuk mencari tahu apa maksud dari pesan tersebut Neo pun memutuskan untuk ikut turnamen Tian Xi agar bisa bertemu dengan sosok Chulan yang asli di sisi lain perguruan Tian Xi sebagai tuan rumah diperlihatkan sedang menggelar pertemuan dengan 10 dewan tetua yang disegani di dunia super untuk membicarakan aturan teknis pertandingan yang kali ini akan dibuka untuk umum di pertemuan tersebut salah satu dewan tetua yang bernama Master Lu lalu menggunakan salah satu dari 8 teknik dewa yaitu teknik jimat langit jadi nantinya selain mendapat hak sebagai pewaris gelar Master Tian Xi selanjutnya Master Lu juga akan mewariskan teknik tersebut pada pemenangnya untuk itu beliau meminta ke 10 dewan tetua dan seluruh kelompok manusia super untuk mengirimkan perwakilan terbaik mereka ke pertandingan tersebut Sin lalu beralih dengan memperlihatkan keempat pilar Liberty yang sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Xia di kediaman seorang kakak beradik yang akan direkrut menjadi anggota mereka keempat pilar tersebut adalah Shen Long dengan julukan bibit bencana tapi biar gampang kita panggil aja kolektor karena mempunyai kekuatan untuk membuat kontrak dan meminjamkan energi kepada orang lain kemudian ada Bibi Mei si penghesud dengan kekuatannya yang bisa masuk ke dalam pikiran orang dan mempengaruhinya hanya dengan menggunakan kata-katanya saja yang ketiga bernama Bola Meriam si pengendali emosi dimana dia mampu mengendalikan emosi orang lain melalui semacam benang energi yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka dan yang terakhir adalah Sia sang penggoda dimana kekuatannya adalah merangsang hasrat terdalam manusia dan membuat targetnya tunduk kepadanya disini diperlihatkan bagaimana keempat orang tersebut dengan kejamnya memanipulasi kakak beradik itu untuk bertarung satu sama lain dimana sang adik seolah-olah dijebak untuk mengambil pinjaman kekuatan dari kolektor untuk bisa lepas dari cengkraman sang kakak yang saat itu berada di dalam pengaruh bibi Mei hingga akhirnya sang adik yang sebenarnya tidak mau melawan sang kakak secara tidak sadar justru menghabisinya setelah bola meriam menanamkan benang energi ke dalam kepalanya hingga dia lepas kendali setelah menghabisi sang kakak ternyata itu semua adalah rekayasa dari keempat pilar Liberty yang sedang mencari orang sebagai boneka mereka untuk masuk ke dalam turnamen Tianxi dimana sang adik yang bernama Huji masih kembali dipengaruhi untuk mengikuti turnamen itu atas nama kakaknya dan juga karena dia masih berhutang kepada sang kolektor dan satu-satunya cara untuk menebusnya adalah dengan menjadi boneka bagi kelompok Liberty singkat cerita singkat cerita hari pertandingan pun tiba dan Julan bersama dengan Bao Bao kemudian berangkat menuju lokasi pertandingan yang ada di wilayah perguruan Tianxi dengan ditemani oleh wakil manajer dan San Su di bandara mereka lalu tidak sengaja berpapasan dengan King seorang artis yang mempunyai kekuatan super yang juga akan mewakili keluarganya mengikuti turnamen Tianxi wakil manajer juga berkata walaupun King adalah seorang artis namun mereka tidak boleh meremehkan kekuatannya karena dia adalah penerus klan Zhu paling berprestasi yang menguasai teknik formasi sihir dan kemungkinan akan menjadi salah satu lawan terberat mereka di pertandingan setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang mereka pun akhirnya sampai di gerbang wilayah perguruan Tianxi yang juga adalah objek wisata dan dari sana mereka masih harus masuk ke gunung belakang agar bisa sampai ke wilayah inti perguruan Tianxi yang tertutup dari dunia luar disini Chulan sempat bertemu manusia super lain yang ternyata adalah Neo saat dia mampir ke toilet namun berhubung belum kenal siapa Neo maka saat itu dia tidak menghiraukannya di sisi lain Neo sendiri juga tetap stay cool walaupun dia langsung menyadari siapa Chulan begitu melihat wajahnya dimana Neo kemudian mengajaknya ngobrol tipis-tipis dan keluar untuk menemui Master Tianxi mereka pun akhirnya menemui Master Tianxi yang saat itu baru saja selesai konferensi pers dan begitu melihat sosok Chulan dia langsung disambut dan melibir untuk berbicara berdua dengannya disini Master Tianxi lalu memperkenalkan siapa dirinya dan hubungannya dengan kakek Chulan yang sebenarnya adalah saudara seperguruannya yang telah lama bersembunyi dan mengganti identitasnya Chulan sendiri sebenarnya sempat menanyakan tentang rahasia yang disimpan oleh kakeknya namun Master Tianxi berkata kalau dia harus menjadi juara dan mewarisi gelar Master Tianxi untuk mengetahui semua informasi tentang kakeknya setelah pertemuannya itu Chulan bersama dengan puluhan manusia super lain lalu dibawa oleh Ling menuju pintu masuk area belakang perguruan Tianxi dimana untuk memasukinya mereka harus menyeberang dengan hanya menggunakan rantai hal itu tentu saja bukan masalah bagi para manusia super karena mereka bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menyeberang namun tidak bagi Chulan yang harus dipaksa oleh Bao Bao agar mau menyeberang sedikit demi sedikit sempat sempat ada momen dimana Bao Bao terpleset karena disenggol oleh manusia super lain dan kemudian dihampiri oleh seseorang bernama Zheng yang ternyata dia adalah adik dari Master Jia yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Bao Bao orang itu lalu menolong Bao Bao dan berkata kalau dia akan menunggunya di pertandingan untuk membalaskan kakaknya singkat cerita setelah ngesot pelan-pelan Chulan dan semua peserta kompetisi akhirnya berhasil menyeberang dan mulai memasuki arena pertandingan dimana mereka disambut oleh para penonton dan dewan tetua yang menjadi tamu kehormatan di acara tersebut total ada 128 peserta yang ikut dalam kompetisi itu dan beberapa diantaranya yang menarik perhatian adalah King dan adiknya yang menjadi penerus teknik formasi sihir dari klannya lalu ada Neo sebagai perwakilan dari perguruan Wudang selanjutnya adalah kakak beradik dari serikat dunia yaitu Sin dan Daisy kemudian tentu saja ada Ling sebagai perwakilan tuan rumah dan banyak manusia super lainnya dengan kekuatan khas masing-masing yang sama sekali tidak bisa diremehkan disini Sin yang masih berusaha mendekati Chulan agar dirinya mau bergabung dengan serikat dunia lalu mengajaknya berkeliling arena sambil ngespill kekuatan para peserta satu persatu lalu tidak berselang lama mereka dihampiri oleh satu peserta lain yang mengaku mempunyai info yang lebih valid dan sedang menjadi maklar taruhan untuk pertandingan orang itu mengatakan jika mereka ingin ikut bertaruh maka dia menyarankan untuk memasang taruhan pada kandidat baru yang dikatakan sebagai pewaris teknik aliran energi yang sangat melegenda menurut isu yang beredar saat orang tersebut menggunakan teknik aliran energi kekuatannya sampai-sampai mempengaruhi matahari dan bulan hingga menyebabkan bumi dan langit menjadi gelap bahkan King dan Ling saja dikatakan tidak akan mampu menandingi kekuatannya namun ekspresinya seketika langsung berubah 180 derajat begitu diberitahu kalau sang pewaris itu adalah culan yang sekarang ada dihadapannya karena dia sama sekali tidak terlihat kuat seperti cerita yang beredar di luar dan akhirnya Master Tianxi pun secara resmi membuka turnamen setelah memberikan kata sambutan dan total ada 128 peserta yang akan dibagi menjadi grup yang masing-masing terdiri dari 4 orang dimana para peserta harus menyingkirkan manusia super lain di dalam grup mereka untuk memasuki babak 32 besar peraturannya pun cukup sederhana yaitu mereka harus membuat lawannya mengaku kalah atau tidak sadarkan diri untuk bisa dinyatakan sebagai pemenang disini bau-bau mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama tampil dimana dia harus melawan 3 orang kakak beradik yang curang karena memanipulasi pembagian tim para penonton pun awalnya mengira kalau pertandingan akan berjalan tidak imbang karena posisinya 3 lawan 1 namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana ketiga kakak beradik itu ternyata langsung menyerah begitu menyadari kalau lawan yang mereka hadapi adalah bau-bau jadi diceritakan kalau ketiga orang itu ternyata dulu sempat berurusan dengan organisasi NDT dan kebetulan yang menghajar mereka saat itu adalah bau-bau tidak hanya itu bau-bau juga membuang mereka ke tengah laut sebagai hukuman untuk mendisiplinkan mereka yang kemudian justru membuat ketiga kakak beradik itu trauma terhadap bau-bau lalu di partai selanjutnya ada Zheng adik dari Master Jia yang sama-sama mewarisi teknik pengendali benda dari keluarga mereka namun berbeda dengan sang kakak yang hanya bisa mengendalikan tiga buah senjata diperlihatkan Zheng yang berada di level berbeda dimana dia mampu mengendalikan 12 pisau tanpa terlihat kesulitan sedikitpun dan menjadi pemenang tanpa effort berlebih di fase grup kali ini partai yang selanjutnya menarik perhatian adalah grup Neo dimana ada bocil adiknya King yang juga ikut grup itu sayangnya karena teknik formasi sihir miliknya belum berkembang dia kemudian gugur karena pingsan setelah dihah oleh salah satu lawan di grup tersebut yang mempunyai kekuatan fisik luar biasa namun bahkan orang tersebut bisa KO hanya dalam sekali pukulan oleh Neo yang disini pun belum memperlihatkan kekuatan supernya selanjutnya giliran grup King yang bertanding dimana karena ketenaranya ketiga lawannya bekerja sama untuk mengalahkannya yang itu pun sebenarnya juga bukan masalah bagi King karena dia telah menguasai teknik formasi sihir level tinggi dimana semua serangan yang dilancarkan oleh musuhnya dapat dengan mudah diprediksi begitu memasuki wilayah formasi sihir miliknya dan berkat kemampuan itulah King kemudian mampu untuk secara efektif menghindari dan bahkan mengembalikan serangan dari musuh-musuhnya hal yang sama juga terjadi dengan Ling dimana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan satu serangan sehingga mereka berdua dinyatakan keluar sebagai pemenang dari grup mereka masing-masing dan kemudian yang paling ditunggu selanjutnya adalah grup culan karena orang-orang sudah tidak sabar ingin melihat aksi sang penerus teknik aliran energi yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati